Masih di Savana, awo. Kalau tadi kita udah liat proses styling pada kucing, sekarang Airfan mau liat hotel kucing disini nih. Aku bawa keliaran aku, si Milly. Dan ini kita ada di kawasan hotel. Ini adalah hotel kucing. Ini kucing-kucing lucu-lucu dateng. Dan juga dititipkan disini. Ini berarti kita kalau mau titip disini? Iya. Kita keluar kotak. Kita keluar kotak. Keluar kotak. Kemudian kucingnya mau dititipkan, disini diinapkan juga bisa disini. Atau cuma sehari aja beberapa aja bisa. Disini kucing-kucingnya berarti kalau dititipkan disitu include makanan. Iya, jadi kalau misalkan kucing disini dia bisa dapat makanan, nanti makanannya ada pilihannya. Jadi disesuaikan bukan di rumah, dia bisa dikasih apa. Atau misalkan dari rumah orangnya mau membawakan makanan juga bisa. Jadi juga yang pastinya disini adalah hewan yang sehat. Jadi yang dititipkan harus sehat. Oh, jadi kalau yang sakit tidak bisa dititipkan ada tempat rawat inap lainnya? Iya. Jadi kalau misalkan pun dia mau minap disini, yang pertama harus diperiksa dulu oleh dokter hewan yang sehat. Wah, oke. Ini viewnya juga lucu banget kesana ya? Iya, jadi sebenarnya ada artinya. Ada artinya apa? Jadi kenapa dia dibuatnya dibesain dari kaca? Karena seperti yang kita tahu kucing itu matanya lebar. Iya. Jadi dia itu memang senang untuk melihat pemandangan, A. Kalau kucing kan ada viewnya seperti ini, dia akan bisa meminimalisasi stres, A. Ah, bagus banget. Di hotel kucing ini terdapat dua tipe kamar loh sobat. Kamar single untuk satu kucing, dan kamar besar untuk kamu yang mau menitipkan lebih dari satu kucing. Aku bawa kucing si Milly. Milly ini adalah bambino. Bambino itu adalah kawinan antara manskin si kaki pendek dengan sping si tangkabulu. Ini dia. Udah lengkap, udah lengkap. Ini dia. Hai Milly. Hai Milly. Milly. Oke. Milly. Selamat datang, selamat bermain Milly. Dia itu agak jarang ketemu kucing-kucing lain, jadi kadang-kadang dia agak agresif. Tapi enggak sih dia juga. Ini udah di steril juga karena pernah mium ya. Nah sobat, salah satu kebiasaan kucing adalah selalu mengamati lingkungan barunya. Seperti si Milly kucing Airvan ini nih. Sekarang si Milly mau dimasukin ke hotel dulu ya sobat. Milly akan masuk hotel. Ih cewek apaan lu. Gampang banget masuk hotel. Ini nanti A-Ivan sarapannya mau dianterin apa mau ke restoran? Dianterin dong. Tuh 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 tuh. Ayo. Nah kita lihat deh. Pasti dia mau ngamati. Kita lihat deh. Reaksi Milly ketika masuk ke kamar hotelnya. Kita lihat. Iya. Ceringuk. Milly. Milly. Hei. 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 Happy nggak di situ nak? Happy nggak? Iya iya. Senang nggak di situ? Senang ya. Nah. Saya tertarik dengan satu kucing. Tadi lagi di luar. Sekarang dimasukkan. Kayaknya ada sesuatu. Coba kita bawa si itu. Lihat deh 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 deh. Dari jalan.